Saya minta tolong untuk terus inspirasi kita, gitu ya, setiap kali saya datang, setiap kali saya ketemu sama teman-teman, anak-anak di EPU, sama Pak Martin, itu nggak pernah habis yang namanya inspirasi. Tidak boleh menyambut kami dengan hangat sekali. Surprise! Surprise! Tidak bisa disambut. Surprise! Jadi, disikian nih, kesempatan nih buat sembilan adik-adik dari EPU, cerita apa yang udah dilakukan dari tiga tahap tersebut. Kita bisa mengembangkan media sosial di EPU untuk menjadi lebih baik lagi dari apa yang ada. Sekarang kita nggak bisa katakan kurang baik, karena kan setiap orang beda ya. Jadi, apa yang udah ada sekarang, kita bisa lebih kemalangan lagi ke depannya, gitu. Saya justru mengapresiasi ke Adel juga, ke teman-teman di EPU, justru saya berasa beruntung bisa dipasangkan sama Adel. Juga bisa punya kesempatan sama teman-teman di EPU semua. Karena saya yakin pembelajaran ini bukan cuma buat teman-teman di EPU aja, justru buat kami yang memang udah sibuk sama kerjaan. Semoga apa yang saya pelajari, yang sudah saya dapat selamat magang di Redco, semoga saya bisa memanfaatkannya, dapat saya kembangkan lagi. Dari Dian awalnya pemalu, step by step-nya ini, Dian jadi nggak pemalu. Dan aku seneng banget, Dian bisa nggak ngejelasin poin-poinnya juga. Sama, Dian jadi lebih ternay juga ya, seperti kata Mbak. Ini adalah hasilannya belajar di Redco dengan Kak Arna, dibantu juga kakak-kakak lainnya. Jadi, melalui berbagai proses tadi, sehingga dapat menghasilkan karya seperti ini. Tinggal konsistensinya yang dijaga, semoga bisa belajarin teman-teman yang lain di sini. Dari ilmu yang nggak banyak dari Redco, tapi semoga bisa terpakailah berkah untuk semuanya. Apa yang saya dapatkan di Redco, dan apa yang saya pelajari di Redco, dapat saya tuangkan, dapat saya aplikasikan di YPU juga. Aku doain kamu juga semakin sukses, thank you juga. Kita juga thank you, udah kakak-kakak di sini, bukan kalian aja yang belajar, tapi kita juga belajar. Kita sama-sama saling ceri, kita sama-sama saling berbaiki. Oke, di Redco saya diberikan kesempatan lagi untuk masuk di tim update Maron dan tim update account untuk mengikuti meeting. Dan di situ, saya diajak untuk menjadi seorang notur yang bagaimana hasil-hasil atau pembicaraan yang penting-penting di dalam meeting, saya menulis di jantan kecil untuk menjadi paduan atau revisi. Masuk membimbing Marta itu dari awal sampai ke akhir itu, pancar, dan dia juga banyak inisiatif-inisiatif untuk bertanya. Oke, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan Pak Darman yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga kepada teman-teman lainnya untuk mengikuti pelatihan selama tiga bulan di Redco. Lidia belajar desain, aku belajar untuk mengajar. Dan ternyata seiring program ini berjalan, aku jadi kayak, oh ternyata mengajar itu enak gitu, seru gitu. Seiring itu seru, udah tak apa lagi kelihatan hasilnya gitu, jadi kayak bangga gitu. Saya sangat bersyukur dan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti proses magaan ini. Karena di sini saya banyak belajar dan saya bisa mengenalkan dunia kerja itu tuh bukan seperti dunia yang saya hadapi sekarang. Maksudnya dunia kerja itu tuh punya target, punya visi yang lebih jelas dan harus konsisten untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Aku pengen banget itu bisa belajar lagi, kayak ngembangin lagi nih, pernyanyi-nyanyi. Aku nggak apa-apa, nyanyi-nyanyi aja terus di TikTok ya, sampai kenal. Pokoknya gimana caranya, nanti harus jadi FVP gitu. Saya di divisi kreatif, dan kalau usahanya yang ditanya kreatif itu apa, kreatif itu sebenarnya simple. Nggak terlalu banyak pengertian, intinya mikir. Itu kreatif. Yang aku dan teman-teman kasih, walaupun mungkin nggak banyak, bisa membantu Bertha lebih punya visi lagi lah, menambahkan visi. Direktur yang punya visi. Bertha! Bersambung banyak, dan saya minta tolong untuk terus inspirasi. Inspirasi kita, gitu ya. Setiap kali saya datang, setiap kali saya ketemu sama teman-teman, anak-anak di YPU, sama Pak Martin, itu nggak pernah habis yang namanya inspirasi. Ya, yang tadi saya bilang, saya bukan bahasa maksi ini ya, bener-bener inspirasi beneran, gitu ya. Kenapa? Makanya saya mau tularin yang saya rasain, inspirasi yang saya dapat, saya mau tularin ke teman-teman yang udah di.com, yang belum ngerasain. Makanya kenapa waktu itu saya bilang neri-neri, nama-nama juga ya, harus ada ini di YPU. Baru bisa tahu yang namanya inspirasi anak-anak YPU itu gimana, gitu. Ya, saya pikir teman-teman di sini 100% bisa tahu ya, maksudnya apa inspirasi anak-anak YPU. Saya sendiri juga banyak terinspirasi sama Pak Martin. Ya, teman-teman kan tahu ya, anak-anak Rekom di sini tahu, Pak Martin itu bener-bener dia jadiin life goal-nya untuk membantu anak-anak Panti ini. Semoga, apa, harapan, impian itu padamu bisa terwujud. Walaupun kita baru mulai sembilan, dan saya mungkin melipatgandakan sedikit internal, yang minimal bahwa nanti saya memberikan tugas juga untuk mendampingi adik-adiknya yang lain. Minimal di sini, dan jika ada WC yang berikutnya nanti, ya tentu saya pikir sebagai angkatan pertama mereka, ya kita coba melibatkan. Sehingga apa, impian untuk seribu itu, ya bersyukur bahwa YPU menjadi bagian dari proses ini. Hari ini tepatnya adalah kayak acara graduation buat sebuah program yang kami jalankan di Rekom, namanya RET IMPACT. Jadi kami ingin dari Rekom sendiri, selain bekerja sehari-hari, tapi juga bisa memberikan sharing, dari apa yang kami punya kepada teman-teman di YPU. Dan senang banget di YPU, teman-temannya keren-keren banget, sudah memberikan yang terbaik, sudah punya satu visi misi yang clear banget, yang seharusnya ini tetap terus untuk dijalankan, gitu ya. Dan aku yakin semua teman-teman yang sudah mengikuti program ini, ada sembilan orang, ini aku yakin pasti akan menjadi orang hebat ke depannya. Kesan-pesanku untuk program ini, kita tuh senang banget gitu ya, setelah tiga setengah bulan kita lewatin semuanya, kita merasa kayak terinspirasi dan menjadi semangat banget ketika melihat teman-teman di YPU tuh begitu antusias ngejalaninnya, gitu. Dan juga ketika kita dengar bahwa teman-teman tuh juga belajar banyak dari teman-teman di Rekom, gitu. Kita berharap, aku secara personal juga berharap, gitu ya, apa yang kita saling belajar di sini, gitu ya, dari Rekom juga memberikan sesuatu bisa berharga buat teman-teman di YPU. Teman-teman di YPU juga bisa menggunakan itu dengan sebaik mungkin di kedepannya. Thank you! Nah, untuk rangkaian hari ini, gitu ya, aku happy banget bisa terlibat langsung, bisa ketemu teman-teman di YPU, really amazed, gitu, sama karakter mereka, sama semangat belajar mereka, itu kayak nular banget, gitu. Jadi baru pertama kali datang ke YPU dan berasa kayak, wow, mereka anak-anak yang hebat, gitu ya, walaupun ada keterbatasan, tapi keterbatasan itu nggak jadi limitasi buat mereka, maka mereka bisa dobrak, gitu. Dan ya harapan ke depan buat teman-teman adik-adik YPU, aku berharap nggak cuma sampai di sini, kita bisa lanjut lagi belajar bareng di kesempatan lainnya, gitu ya. Dan kita doain juga, teman-teman, semakin bertumbuh karakternya, talentanya, dan jadi impact buat masyarakat dan Indonesia. Keren banget! Thank you! Bye! selamat menikmati